Pelembang deh wek, itu memang alirannya ahlu sunnah wal jemaah Terbukti, para tips saman di mana-mana Ada, rodat ada Di NU, Pelembang adalah wilayah yang pertama yang sudah melo NU Di awal-awal tahun 2019 Itu Pelembang termasuk Perintis Perintis Itulah bisa berkembangnya Islam ahlu sunnah wal jemaah di kota Pelembang Dan inilah yang menyebabkan Pelembang menjadi kota yang berokan Hmm, kota yang jauh dari balap Ini kecil orang Kulo ini, katanya Memang Samos berburuar Cuman kulo ini bukan basis organisasi Nah, ada murid aku dari kampung Yuske Alawin, wongayin Di kampung Kuli ini Yalawakon, yalawakon, yalawakon Kumpul wakon, minal iman Waratakum minal khirman Inhadu alawakon Yalawakon, yalawakon, yalawakon Kumpul wakon, minal iman Waratakum minal khirman Inhadu alawakon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sanak dulurku se-Pelembang Darussalam Hari ini kita kumpul lagi Kita ngumpul dengan topik yang berbeda Kali ini spesial Kita akan membahas mengenai sejarah Nahdatu Ulama Yang ada di kota Pelembang Mana NU itu paca ada di Pelembang Apa perannya di Pelembang Dan kita tahu kan Kiai-kiai Pelembang ini Di namu-namu jalan itu banyak Nah itu banyak NU juga itu Siapa-siapa Jadi hari ini kita akan berbincang mengenai Nahdatu Ulama di kota Pelembang Mang Dayat ini langsung bareng sama Kiai-kiai Hendra Zenuddin Sebagai ketua PCNU kota Pelembang Nah Jadi Kita banyak nanya-nanya sama beliau ya Tentang NU di Pelembang ini Dan tidak lupa juga Ada salah seorang cendikiawan Sejakatuan Sayang Bujang Bujang ini Maksudnya disebut Jadi kalau bahasa sehari-hari Kami manggilnya Cek Wan Tapi nama akhirat yang di KK-nya itu Muhammad Setiawan Iya Nama-nama Kiai sehat Ya, inilah Kalau lagi banyak duit Ya, kami ini banyak duit juga Ya, lagi buntu lesu Memang kalau lagi buntu tuh Nah, udah Nggak ngapu-ngapu lesu gak loh Iya Nah Kiai Sekarang kan sebagai Ketua PCNU Kota Pelembang Nah Kiai Sejauh ini Kegiatan sehari-hari Kiai Yang membawahi Memayungi Nahdatu Ulama itu Apa dia sebenarnya Perannya di kota Pelembang Sebelum kita bahas sama Cek Wan Kage Mana sejarahnya Ya, betul Alhamdulillah ya Amin ngapin ya Amin ngapin Ini ada makanan lemak-lemak Di Pelembang Saat ini Sudah ada 18 MWC ya Majelis Wakil Cabang Tingkat Kecamatan Sampai Kecamatan tuh aduh Kecamatan Bahkan sudah ada 86 Namanya ranting Pengurus ranting itu Tingkat Kelurahan Jadi selama ini Pelembang Belum ada Ranting Dan sekarang ini Semenjak kami Memimpin kota Pelembang Sudah ada 86 ranting Dari 107 Kelurahan yang ada Di kota Pelembang Oh, dikit lagi Nah, dikit lagi Belum-belum ini Daerah-daerah Basis-basis yang Kayak-kayak Di pasar Dimana itu Memang penduduknya dikit Jadi kemajuan Pelembang NU-nya Luar biasa Dan memang dari dulu ya Artinya Salawat Salawat Maulita Tahlilan Pokoknya Yang ada An-an tuh Yolagalau Dan biasanya Kalau berawal Berakhiran An Ada makanan Jadi ini Ala Zenudinan Jadi saat ini NU yang ada di kota Pelembang Dari dulu Dari Pertama sekali Perintis kita itu Datuk Azhari Maksudnya Datuk Azhari Kemudian dilanjutkan Pelanjut-pelanjutnya Kezen Sukri Yang fenomenal Kezen Sukri itu adalah Pengurus NU terlama Pernah Tanfidia Pernah Surya Surya itu NPR Kira-kira seperti itu kan Itulah bisa berkembangnya Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah Di kota Palembang Dan inilah yang menyebabkan Palembang menjadi kota yang Barokat Kota yang jauh dari Balak Kota yang banyak Seribu Wali Bahkan disini ada sebutan Namanya Zambal Sogir Gambang Koci itu Itu Zambal Sogir Zambal Pemakaman Pemakanan Zambal Besar Itu ada di Yaman Di kecilnya itu Ada di Pasar Puto Di mana itu Bombaru Itu kan Pemakaman para hamba Artinya Pertama Kota Palembang ini Ketua NU-nya Seorang Habib Seorang Sayyid Namanya Habib Muhammad Salim Al-Qaf Luar biasa Itulah tadi Palembang Kalau orang lain Ngomong Kaya Kota Betuah 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 Barokat Coba lagi Kalau kita Di Jakarta Pejabat-pejabat Banyak Pemakaman Kemudian Yang TNI Poli Yang gerot-gerot Di Jakarta Menjadi Orang-orang Yang penting Di Republik Palembang Ada tuanya Sriwijaya Ada tuanya Para ulama Di Benar Jadi Besyukurlah Kita di Pelembang Tidak Banyak Pemeniran Untuk adonnya Dewe NU Di Pelembang Ini Mana ceritanya Cek Wan Kita balik Ke Cek Wan Berasal Berasal dari Jombang Dari Jawa Timur Balik ke Indonesia Beliau Mendirikan Suatu Jamiah Jamiah Itu Artinya Perkumpulan Namanya Nahdlatul Ulama Kebangkitan Ulama Arti Nahdlatul Ulama Nah Di Muktamar Pertamu Atau Kongres Tahun 1926 Itu Jadi Januari Didirikan Awal tahun Di akhir tahun Kira-kira September Itu Diadakan Muktamar Pertamu Kongres Pertamu Di Surabaya Kiyai-Kiyai Diundang Masa Indonesia Yang Ulama Pesantren Dan Berhaluan Ideologi Ahlu Sunnah Berjamaah Diundang Dan Dominasinya Memang Ulama-ulama Jawa Karena Sentralnya Pada waktu Jawa Ada Tiga Kiyai Yang Berasal Dari Luar Pulau Jawa Dua Dari Kalimantan Sikok Mertapura Sikok Dari Kalimantan Selatan Sikok Dari Pelembang Jadi NU Pelembang Adalah Kota Dan Wilayah Pertama Yang Sudah Melo NU Di Awal Pelembang Termasuk Perintis Perintis Dan Itu Ada Di Dalam Bukunya Ahmad Baso Siapa Itu Ulama Pelembang Yang Diundang Kauan Seperguruan Beliau Di Mekah Kawan Seleting Iyolah Sikok Kiyai Kemas Haji Abdullah Azhari Bin Sheikh Kiyai Termas Haji Muhammad Azhari Bukannya Yang Di Seberang Hulu Itu Benar Berarti Beliau Melok Dari Awal Pendirian NU Melok Luar Biasa Uji Uji Pelembang Kiyai Ceola Pedatuan Emang lebih Dikenal Kipedatuan Kalau Lango Membingin Mangdayat Kiyai Ceola Nah Kiyai Ceola Ini Mangdayat Diundang Tamar Pertama Nah Beliau Diberikan Amanat Mandat Untuk Menjadi Konsul Konsul Itu Perintis Untuk Bentuk Struktur Pelembang Nah Akhirnya Kalau Selamat Lango Lango Uji Keceola Kilo Ini Memang Samos Perguruan Cuman Kilo Bukan Basis Organisasi Nah Adung Murid Aku Dari Kampung Yusken Alawin Ngayib Di Kampung Sepuluh Lili Basis Organisasi Nah Akhirnya Beliau Tunjuk Itulah Sayyid Al-Habib Muhammad Bin Salim Al-Kaf Dan Beliau Itu Adalah Mufti Yusren Terakhir Sebelum Yusren Kebakaran Sekarang Lepaskan 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 Ainyo Habib Muhammad Bin Salim Al-Kafin Tadi Suriyah Pertama NU Jabang Belbang Tadi Bukan Rois Istilah Ketua 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 Suriyah Nah Yang Mengurus Tan Vidiyah Itu Dari Kalangan Habib Juga Ini Agak Lambat Nyabuk Tadi Suriyah Apa Tan Tan Vidiyah Itu Ini Jadi Di NU Ini Jabatan Tertinggi Itu Suriyah 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 Itu Bahasa Kalau Dalam Tata Kenegaraan Itu MPR Kalau Pelaksana Itu Namanya Tan Vidiyah Presiden Pemimpin Tertinggi Di NU Suriyah Kami Seperti Saya Ini Adalah Ketua Tan Vidiyah Pelaksana Suriyah Suriyah Adalah Doktor Gai Haji Rasid Dasar Itu Bedanya Namun Jari Di Pagi Jadi Yang Mengurus Tan Vidiyah Itu Waktu Itu Bukan Ketua Berdasarkan Dokumen Yang Kudapat Dari Dailami Malik Pajudin Itu Pen Mingster Nah Aku Ponyo Habib Jugo Namun Sayyid Al-Habib Hamid Bin Ali Bin Sheikh Abu Bakar Bin Salim Nah Dan Sampai Saat Ini Belum Terdeteksi Zuyah Zuyah Terdeteksi Dan Beliau Bahkan Kiai Kemarin Sudah Merehab Itu Di Masa 1920 An Kalau 1930 An Kalau Tepatnya 1934 1934 Pertama Sekali Dipimpin Secara Resmi Struktural Terdeteksi Itu Ada Di Buku Ini Buku Ini Banyak Denjuk Jadi Itu Artinya Pendirian NU Di Palembang Itu Malahan Menjadi Produk Dari Muktama Pertama Perkembangannya Sendiri Setelah Tahun 1930 Itu Muktama Selanjutnya Ataupun Kegiatan Selanjutnya Itu Terutama Sebelum Ataupun Dalam Dalam Kita Kemendaikan Jadi 1934 Itu Secara Struktur Mengdayat Dikukuhkan Oleh Hop Bestur Nah Pengurus Besar PBNU Sekarang 1934 Nah Di Sekitar Setelah Habib Muhammad Bin Salim Makkah Memimpin Kami Dapat Informasi Setelah Beliau Itu Dipimpin Oleh Kiyai Syajari Zainuri Setelah Kiyai Kiyagus Haji Muhammad Syajari Zainuri Setelah Itu Barulah Dipimpin Oleh Kiyaji Muhammad Zain Syukri Nah 1942 Itu Kiyai Zain Mimpin NU Nah Setelah Itu Zaman Jepang Sampai Bang Dayat Kuluh Dapat Dokumen Dari Andri Walaupun Belum Terjengok Dokumen Tapi Di Daftar Dokumen Andri Ada Peringatan Harlah Dihidupkannya NU Kembali Tahun 55 Berarti Tahun 50 Nah Setelah Kita Revolusi Fisik Setelah Melangkut Mengakui Mereka Antropa 9 Nah Tahun 50 Dihidupkan Kembali NU Waktu Itu Ketuonya Iola Kiai Kemas Muhammad Yunus Al-Hafiz Yang Punya Kur'ania Nah Sampai Kur'ania Nah 1952 Ada Momen Besak Di Pelembang Ini Momen Besak Momen Besak NU Pelembang Ialah Mu'tamar Ke 19 NU Tahun 19 Di Pelembang Tepatnya Di Gedung Kesanian Sekarang Mbak Hati Yang Sekarang PS Gedung Kesanian Sekarang 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 Gedung Kesanian Kita yang baru Ce Nah 1952 Itu Ada Keputusan Besak Umar Untuk Pelembang Meluarkan Putusan Besak NU Secara Organisasi Keluar Partai Masyumi Dan Membentuk Perpol Tersendiri Nah Itu Tahun 1952 Nah Lalu Setelah Itu Keputusan Yang Diplembang Itu Keputusan Salah Satu jadi setelah itu terus kepemimpinan dari Kiai Zen tadi berganti ke Kiai Nur Muhammad berganti ke Kiai Idrus berganti ke Kiai Higazi berganti ke Kiai Yusuf Umar sampai berganti ke Kiai Zen Gani berganti ke Kiai Raja Hassan nah, di zaman Kiai Raja Hassan itu ini interpretasi Kulo walaupun belum dapat data premier yang jelas tapi dari beberapa informasi di lapangan zamannya Kiai Raja Hassan itu kembali ke Khitoh artinya NU keluar dari partai politik NU kembali menjadi organisasi dinia istimaiya organisasi sosial masyarakat keagamaan tanpa politik lalu setelah itu kepemimpinan NU beralih ke Pak Bahri Murad ke Kiai Higazi Amir beralih ke Kiai Zakaria Maci beralih ke Kiai Sanan beralih ke Rasunin Hasan dan sekarang beralih ke Kiai Haji Andra Hazanuddin Al-Qadidi nah, Kiai minum dulu minum dulu nah, Kiai kalau kita dengar dari C1 tadi perjalanan panjang bahkan Palembang ini luar biasa dari buktama pertama itu sudah Kiai-Kiai kita ikut andil melok kongres melok kongres otomatis pasti banyak hal-hal dari sisi kebudayaan yang terbawa baik NU pun punya tadi punya amalia dan juga ada kebudayaan-kebudayaan lokal nah ini kalau amalia-amalia di NU DW ini yang kira-kira ada hubungan dengan kebudayaan kita ataupun ada ceritanya Cak Mahna Cik jadi begini ya itu kan yang diceritakan oleh Cik Wan tadi tahun 1926 Cik Wan Cik satu iya satu-satunya satu single terus iya nah sebelum itu zaman kita kerajaan kerajaan Palembang Darussalam dari Sultan Mahmud Badarun 1, 2 dan seterusnya kebawah itu kan Sultan-Sultan kita ini kan didampingi oleh para khabahi didampingi oleh para ulama-ulama hebat jadi Kesultanan Palembang Darussalam itu kental dengan wansa Islam iya nah wansa Islam yang bagaimana yang dipakai di Kesultanan kita ahlu sunnah wal jemaah ini maka dari zaman dulu di pesisir Sungai Musi itu itu rata-rata orangnya tak tahu iya yang namanya kehidupan atau keagamaan itu betul-betul hidup coba lah kalau kita lebaran rumpah-rumpah iya berapa menjauh dulu saya saya jauh-jauh itu kan atas itu sudah itu saling dari mesjid itu belum balik dulu ke rumah iya 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 makanya kalau malam takbir ributnya dulu mama kalau belum meres rumah pagi datang iya artinya sampai sekarang masih ada iya kenapa tradisi ini bisa sampai ada karena kata Ustadz tadi kesenambungan tradisi atau sanat-sanat keilmuan sanat-sanat tradisi selalu di anak pinakan dengan yang kita generasi-generasi yang satu itu coba lagi kita lihat bagaimana serafal anak ya serafal anak itu kan sudah tahun berapa di dunia ini kan tapi kita masih tersarikat betul-betul walaupun volumenya agak kecil di kampung-kampung masih jalan 12-an masih dimana-mana ada 12 anak kemudian aku ingat Ustadz Adi itu yang pencak itu pencak pelembah itu kan tradisi-tradisi yang pencak tapi isinya nilai-nilai nilai-nilai ada yang bersandikan pada sari sama dulu kalau ngomong itu kan ya sama itu tradisi tradisi torikoh jadi di dalam torikoh itu ada syekh masing-masing nah di palembang dan kalimantan selatan yang maju berkembang adalah torikoh samannya yang dibawa oleh sehsaman maka di dalam torikoh sehsaman bertawasul dengan sesaman ya saman ya saman jadi kalau di kalimantan ada yang cahitujuk jangan terkejut lagi sama sefrekuensi makanya ya saman ya saman itu kan tawasul kalau bahasa gitu ya Allah ya Rasulullah ya saman ya saman anakku ini ngapoh woy dah nakal ini Allah ya saman sehat lah budaya jadi memang kita itu kalau kita jingung kesultanan palembang punya semboyan sondok piyogo ada di pangku syariat dijunjung nah memang adat budaya kita itu tidak lepas dari syariat dalam keislam salah satunya disitu syariat ini tadi banyak ajaran-ajaran ahlu sunnah wajah wajah jadi melok berperan juga disitu jadi kalau dalam bahasa cewanya s2 ini beliau itu disebut dengan kearifan lokal kearifan lokal ini kan tradisi yang ada di daerah tapi tidak pernah bertecuran dengan syariat nah itu yang nada tululama ini yang melestarikan yang selalu melestarikan ajaran-ajaran daripada ulama-ulama terdahulu gitu kan yang baik baik nah kiai jaman ini mungkin modern kiai kiro-kiro pandangan kiai sebagai yang memimpin nanda tululama di pelembang ini makmano NU menanggapi menyiasati ataupun menghadapi arus modernisasi ini tadi jadi begini tadi cewan sudah cerita mana sejarah NU pelembang luar biasa dan kami terutama kami sekarang bahagia ada cewan ada yang di bawah generasi jadi tidak silapus kenapa NU itu bisa bertahap satu abad lebih karena bisa mengikuti dengan perubahan arus zaman tidak kaku tidak sakla walaupun ada sebagian yang menganggap NU itu kolot kolot itu jam dulu sekarang millennial artinya begini millennial itu ketika mengdayak selaku orang yang pencinta dan pelaksana pelaku kudaya coba coba lihat walaupun dia modern ini kan mainannya generasi Z tapi tidak pernah dia lupo untuk bagaimana mengembangkan tradisi nenek moyang kita tradisi para habaib dan ulamak betul kan bahkan ingin dikemas menjadi kemasan yang bisa diterima oleh KOMS satu contoh yang kedua sekarang ini wong banyak gelisah banyak resah dan gelisah lagu lagu Tommy jepisah resah dan gelisah nah itu di NU itu ada yang namanya jam'iyah ahli toriko persatuan orang-orang yang toriko yang zikir nah sekarang di Palembang berkembang zikir-zikir itu Palembang ini sekarang berkembang ratip-ratip disinilah wong pelembang ketika galau.com nya main dia ada tangkah habib dia ada tangkah ulama dia ada tangkah pesantren untuk ikut zikir-zikir majelis-majelis yang notabernya diasuh oleh para kiai ulama yang berhaluan itu itu bangdaya jadi kita harus fleksibel di atas dunia ini jadi tidak bisa terlalu kalau tidak kalau kita memaksa ke diri tetap maini maini berlari budak-budak kalau tidak boleh musik tidak boleh kacau dunia ini kan nah kiai crossing statement kiai mungkin dari kiai dulu jadi kiai crossing statement kira-kira apa yang ada samping sama netizen terutama mengenai dibalik NU ini tadi sejarah hebat kita tadi aku pesannya tadi langsung dilanjutkan sama kiai untuk pesan anak muda mungkin ya jadi makasih mengdayat jadi sebagai penutup mengdayat dan podcast ini anak ini sebagai warga nahdiin sebagai pengurus NU yang ada di kota pelembang ini berpesan kepada seluruh masyarakat payu kita jago seluruh adat budaya kita yang keislaman kita yang ada di pelembang ini yang tentunya hampir seluruhnya itu berhaluan ahlu sunnah artinya amaliyah kita budaya kita itu seluruhnya berapilasi ke NU mengdayat contoh ngantin mengdayat ngantin itu ada tradisi di ajaran agama tapi ini ajaran yang bagus tradisi nimbang kuah nah itu di ajaran agama tapi disini disitu ada nilai pesat moral mak mano ketika wong itu dia harus sesuai dengan kuah nah ini perlokal dan ini adalah warna NU yang ini yang harus kita jago yang harus kita lestarikan ke depan jadi artinya dengan kita menjaga karifan lokal yang mengikuti syariat itu sama juga mengikuti apa yang selama ini NU Gawik ya 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 nah kiai apa pesan-pesannya kiai pesan kami selaku ketua Ibu pertama kalau hidup ini tanpa pembimbing dibimbing oleh para kiai para ulama para abaif susah tanpa pembimbing kalau dalam bahasa Inggris itu nganar nganar ngacu jadi supaya tidak nganar meloklah yang namun kiai meloklah namun apa meloklah para ulama dan itu banyak di nah datul insyaallah hidup kita akan tentram akan berkah kemajuan zaman ini tetap kita ikuti tetapi kita tidak larut bahkan kita bisa berdiri tegak dengan terus dekat dengan Allah SWT itu yang paling penting dan itu semua di titik-titik sudut-sudut Palembang itu ada semua tinggal cari jadi maksud kiai jangan sampai kita udah muda ini tidak punya guru nah intinya mah itu jadi coba walaupun dengan kesibukan kita mau jadi ahli apa tetap baliknya ke sikok carilah guru untuk mengisi hati kita tadi keimanan kita biar tidak nganarudin jadi memang kalau dulu itu kita tuh kiai nak kawinan bertapsir sama kiai nak buat apa-apa bertapsir sama kiai zaman dulu nak ngejut namu anak lagi ngomong nah betapsir bagus gak dikiai kiai 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 tiga namu yang mana pak kiai bagus nah itu pecih dia yang tidak sesuai kita beruntuk tapi tidak cek mantar tidak karena dia paham bahwa pilihan guru pasti ada yang sudah didoak itulah yang kita memang kenal budaya tadi adab tadi adab adab itu lebih tinggi kedudukannya dari ilmu bener ilmu sebenarnya budaya asli kita pelembang aslinya punya adab nah ini yang harus kita bertanya itu adab bisa kita siram adab tadi dengan belajar agama carilah guru tidak mesti harus di majelis majelis kadang-kadang di langkah-langkah ada majelis kalau majelis taklim ibu-ibu ini jadi sudah bukan alasan lagi kalau kita tidak melok salah sikoknya dari sini carilah guru yang apa nambanya bersana sambung sadatnya kepada Rasulullah s.a.w. betul biar insya Allah selamat dunia akhirat nah sana dulu itulah obrolan kami bersama Kaya Hendra dan juga Cewat mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menambah kasana pengetahuan kita tentang kota Palembang terkhusus tentang keislaman kita dan juga Nahdlatul Ulama di kota Palembang kalau ada salah-salah kata baik dari obrolan kami ataupun narasi Mang Dayan mohon maaf kami semua juga memohon maaf terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh